Hai anakan-anakan tahun pancing 2 dibawahnya Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama Godong channel Oke pada kesempatan kali ini Mas Bro mau berbagi cara pisah anakan agronema ariana gimana lanjutannya yuk ikuti video kami ini dia agronema ariana yang mau saya bongkar anakannya ada satu daunnya sudah cukup 1234 cukup yang satunya daunnya malah lebih banyak sebenarnya nunggu mekarnya yang ini kemarin jadinya nunggu bongkarnya biar enggak terlalu stres dan warnanya bener-bener inselong Hai batikanya bagus banget prosesnya kita mulai bismillahirrahmanirrahim akarnya super itu banyak banget rakarnya subur banget medianya poros ini sangat enteng banget nih tukuran segini daunnya bagus banget batikannya serah banget ini saya rawat kurang lebih 4-5 bulan kita bongkar kita bongkar 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 biar rakarnya enggak rusak 4-5 bulan sudah panen untuk ariana termasuk agronema lokal tapi batikanya sangat bagus banget tuh lihat ini memang langkah kita turunkan nah terus asemprot pakai air setelah kita semprot dengan air lihat hasilnya akarnya bagus banget tergantung medianya dan perawatannya akarnya gondrong banget bagus banget putih semua akarnya menunjukkan bahwa akunemanya akarnya baru semua misalnya kita lihat dulu akarnya ini udah panjang bisa dipotong di atas enggak papa enggak ikutin ini ini segini memotong teman-teman caranya teman-teman nah cukup kan segini akarnya ini enggak saya ikutkan induk karena dia ada panjang cukup kalau masih pendek boleh diikuti teman-teman induknya biar enggak terlalu stres satunya mana ya ini kita lihat lagi itu udah ada muncul anak-anak disini kita ambil atasnya banget di sini biar ini anaknya nintar tumbuh biar ini biar ada cobot kan cukup banget akarnya putih bersih akar baru semua jadi dua jadi dua satu dua ini mau saya ambil sekali wah dapet satu dan pancing lihat ini ntar akan jadi indukan lagi jadi tiga kacing lagi ini masih berani satu lagi ke amut saya ini 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 lanjut lontanya lagi ini belum dapat Alhamdulillah dapat dua kuncung jadi satu hidupnya cukup akar segini dua kecil masih ada satu ruas semoga nunggu tunas disini ntar ini kita pakai daun pancing tiga empat lima ulangi lagi satu induk atasnya dua bawahnya tiga bonggol yang daunnya terbanyak empat anakan yang pertama lima lima anak yang kedua sudah jadi lima bismillah aja ya semoga namanya uang nandur akaling unduh antrakol satu ini fungisida anti jamurnya cukup dikit saja segini satu sendoknya cukup airnya empat setengah aduk-aduk yang rata rendam semuanya hasil panenanya sambil nyiapin potnya saya pikir hanya dua ternyata jadi lima tadi nyiapin pot hanya dua lalu wah kaleng yang gak muat kaleng bekasnya sudah gini saja direndam ya secukupnya kurang lebih berapa menit setelah kita rendam beberapa menit kita tiriskan dulu biar kering dikit Sambil Biasa seperti tadi Seperti semuanya Kalau akarnya sehat Atau batang sehat langsung hitam-hitam malahan tuh Sebentar biar agak Ayo sentirnya Potnya udah siapin Potnya kecil-kecil Satu, dua Tiga Empat Lima Karena jadinya lima Kita siapkan lima pot Potnya kecil dulu ya Kalau untuk penanaman baru Tapi kalau untuk ini sebenarnya agak besar Gak apa-apa karena ini bonggol Saya gak mengurangin akar karena ini Buat indukan tapi kurangin dikit Ada apa yang warna hitam ini Kita mulai mengering Kita olesi pakai Antrakol yang dipastakan Jadi bentuknya jadinya pasta Biasa kita olesin Buat anti jamurnya Sama tadi Pakas potongnya Sambil terkering Setelah mulai layuk Kita saatnya menanam Potnya kecil aja Gak apa-apa Ini contohnya segini aja Gak masalah Karena dia perlu Subur lagi akarnya Kayak yang tadi dibongkar Perlu limunin akar dulu Media seperti biasa Yang saya bikin Media poros Biar kayak tadi Hasilnya akarnya Itu medianya Poros banget Kita selalu siapkan Itu media Campur kompos Campur sekam mentah Sekam bakar Biasa kita kasih Sekam bakar Campuran sedikit Buat Bawa unjuk bunjungannya Nanti bakteri Sekam bakar Kita paskan akarnya Biar dia rata Nungunya Media subur Kayak-kayak Barang akarnya Ke itu Dan tanahnya ke akar Sek Medianya Maksudnya Si bubuk decaster Boleh pakai Osmocot yang baru Itu yang merah Boleh Itu bagus Untuk kandungan Nnya Di lebih tinggi Kalau ini yang 13 13 Sampurkan Sedikit Kita tambahin lagi Medianya Sampai penuh Ini bentar Nggak langsung Disiram Nyiramnya Masih besok pagi Saya selalu sore Untuk bongkar-bongkar Ini Fungsinya Biar dia Nggak terlalu panas Jadinya Pagi Kita nyiram Udah Enakan Kita siapkan Semuanya Kita tanam Sekian Video kali ini Semoga dapat Menginspirasi Bagi pecinta Tanaman Hias Nusantara Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih